Eeeh, gimana ya? Ini masalah baru ini Karena pada masa Nabi Tabiin, Tabiin, Tabiin Pasti tidak ada yang begitu Ya kan? Ya, jadi intinya begini Eeeh Kita analogikan saja dengan Misalnya orang yang Sedang buang air itu Dengan istilahnya Ada sesuatu di mulutnya Begitu kan? Tapi tidak mungkin juga kalau misalnya Dia buang air besar sambil makan Ya kan? Taliwani-wani Jadi kok sementara Buang air besar Tapi sekali lagi kalau Adab, kita mengacu kepada Etiket Adabnya Ya kalau bisa sebaiknya jalan Sebaiknya jalan Tapi saya tahu Dia Dia Toleh Toleh Marbol Jadi kalau bisa Ya, diamankan dulu itu Kita fokus Wajah kamar Kita buang air kecil Habis Begitu juga Salah-salah Ya kan? Ya begitu Tapi memang ada orang Ya, kita hanya Mengacu pada adatnya saja Ya Yang jelas Sebenarnya itu tidak Tidak dilarang Cuma Ya kita melihat Dari sisi Adabnya Supaya kita itu Bisa lebih Lebih fokus Ya Apalagi kalau di dalam WC kan Kenapa Kita Ketika masuk WC Kita harus berdoa Karena WC itu Tempat Tempat setan Allahumma inni A'udhubika Minal khubusi Wal khaba'ith Khubusi Al khaba'ith Itu Maksudnya adalah Setan betina Dengan setan jantan Jadi aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari setan Betina Dengan Setan jantan Setan murani Ketika kita keluar Diajarkan lagi oleh Nabi Gufranaka 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 Ampunanmu Ya Allah Itu kan Atau ada doa yang lain Misalnya Allahumma Apa itu Alhamdulillah Alladzi Azhab Anni Al-Aza Ya Ya Maha suci Segala puji Bagi Allah Yang telah menghilangkan Dariku Segala penyakit Jadi Sebenarnya Kalau kita buang air itu Itu sedang Membuang penyakit Ya Jadi Kalau bisa Kita fokus Ya Makasih Buang air itu Buang air itu